Halo teman-teman semua Hari ini aku mau bikin martabak pandan manis Martabaknya pake pandan asli Terus begitu Lebih sehat tentunya Karena bikin sendiri ya Gula sama menteganya bisa diatur Suka hati kita Ayo kita coba Nah Pertama ada 3 bagian bahan Bahan A itu Ada tepung terigu Daun pandan Air Gula pasir Santan instant kental Ragi instant Garam Dan baking powder Nah terus ada bahan B itu Ada telur Dan gula pasir Nah bahan C itu ada Mentega Pasta vanilla Sama baking soda Pertama-tama tentu aja kita harus blender Daun pandan dengan air Lalu disaring Hingga jadi jus pandan Kemudian Campur semua bahan A Jadi satu Kemudian aduk terus Aduk sampai tercampur rata Karena Masih menggumpal Jadi kita harus tambahin air sedikit aja Lalu aduk terus Wad tenaga Aduk 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 Supaya bisa memasukkan Gelemung udara lebih banyak Dan bikin Permukaannya berlobang-lobang ketika dimasak Nah jadi deh Kira-kira Seperti ini Hasil akhirnya Nah tadi kan Udah kita aduk ya Dengan sekolah tenaga adonannya Sekarang Kita mau fermentasi dulu Nah Kalau misalnya Punya oven nih bisa fermentasi Tinggal dimasukin aja ke oven Terus Ke menu ferment 30 menit Nah kita mulai deh Atau kalau misalnya gak ada oven Kayak gini Bisa juga Ditutup pakai Kain yang sudah dibasahi Terus diamin aja 30 menit juga Sip Selama menunggu fermentasi selesai Kita kocok dulu Bahan B Yaitu adalah Telur utuh Dan gula pasir Lalu lelekan mentega Untuk bahan C ini Lalu ditambahkan Baking soda Dan pasta vanila Jangan lupa aduk rata Akhirnya sudah 30 menit berlalu Dan fermentasinya selesai Nah bisa dilihat ya Sudah mulai ada gelombang-gelombangnya Lalu campurkan bahan B Juga bahan C Lalu diaduk rata lagi Dengan whisk Aduk cepat Aduk rata Sampai merata Nah jadi kita akan Masak matamaknya Pake ini Nah ini tuh adalah Absolute granit Frypan 24 cm Dari Dabling Kain yang kumware Dan ini ada tutupnya juga loh Nah lebatnya Frypan ini adalah Dia itu bahannya Granit cakep gitu Dan Gak bakal lengket Meskipun kita gak pake minyak Mari kita coba Masaknya ini cukup pake Api yang paling kecil aja Karena dia cepat panas Cuman pake 300 watt Untuk kompor induksi Aku suka banget loh Sama pegangannya ini Anak banget dipegang Bikin nyaman Memasak Lalu tunggu sampai Apinya panas Kira-kira segini tuh 183 derajat celcius Lalu Tuang adonan martabaknya Jangan lupa untuk Membentuk pinggiran kulitnya Dengan cara menggerakkan Frying pan nya Sehingga terbentuk pinggiran kulitnya Nah Tuh kan Keren banget kan Langsung terbentuk kulit Di samping-sampingnya Lalu diamkan dan masak Hingga muncul lubang-lubang Tuh liat tuh Muncul lubang-lubang kan Dan Taburi gula pasir Tapi sewajarnya aja ya Jangan berlebihan loh Lalu Jangan lupa Ditutup Masak sampai Permukaannya mengering Kalau Sudah Masak sepenuhnya Dan permukaan mengering Siap-siap deh Matiin kompor Lalu Pelan-pelan Pakai sepatu lagi tuh loh Nah Jangan lupa diangkat Hati-hati ya Nanti jatuh Nah Pelan-pelan tuh Liat kan Guys Gak lengket Sama sekali Mantap Dan gak gosong Jadi Tuh liat tuh Gak gosong kulitnya Dan pennya bersih Kayak belum pernah dipake Selagi masih panas Jangan lupa Olesin mentega Biar mantap Olesinnya juga Pake perasaan ya Jangan berlebihan Lalu taburi topping Sesuka hati Kalau aku sih Pake yang ada di rumah aja Pake keju parut Sama meses Yang terakhir Jangan lupa taburin Susu kental manis Kelar deh Jangan lupa taburin